Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Tuhan bersamamu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dalam khutbah di bukit, Yesus bersabda, kamu ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasingkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dia. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya, cahayamu bersinar di depan orang. Agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Silahkan. Menjadi penderek dalam gusti, menjadi pengikut Tuhan Yesus, mengikuti jalan Tuhan, mengimani Yesus Kristus Sang Panebus adalah kata ya. Bukan ya dan atau tidak. Bukan ya asal, orang-orang asal. Ya adalah ya, tidak adalah tidak. Tidak ada rancangan-rancangan. Aku saikinderek gusti, lumantar gusti Yesus ono yang iman katulik, embuh sesu. Orang-orang. Firmanmu ya dan amin, aku percaya. Lewati kemenangan sudah dijamin. Aku percaya, percaya, ya dan tidak ada kata tidak. Amin. Amin. Mungkin ini persis menjadi kesimpulan rekoleksi kita malam ini dalam pesta nama Santo Antonius Padua Milayang Timan. Katakan ya dan amin. Yuk. Ya, amin. Sekali lagi. Ya, amin. Ya. Pada Tuhan Yesus, ya, amin. Anak-anakku dan remaja dan orang mudanya sekarang orang tuanya diam. Satu, dua, tiga. Ya, amin. Top. Ya, amin. Ya, amin. Beriman hanya ya dan tidak ya dan tidak seperti disabdakan dalam bacaan pertama tadi. Dikatakan, sebab Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu oleh Silvanus, Timotius, dan aku, bukan serentak ya dan tidak. Di dalam dia hanya ada ya. Mantap. Orang wasal. Tegese sebagai lingkungan atau keluarga. Atau lingkungan teman ya, karena ini pesta lingkungan. Lingkungan jadi sedulur si jika rulian nih. Pasti saling naton nih. Atau raseng ojo tatu. Luka. Entah karena sikap, karena kerap kali ketemu. Ya, entah karena kata-kata. Entah karena pengalaman-pengalaman yang panjang dalam kehidupan. Tetapi, sampai hari ini dan nanti ada satu lingkungan. Hanya kata ya. Maka, walaupun ketaton, orang-orang yang itu mutu. Amin. Amin. Yang gede hati nih. Yang seduluran ini gede hati nih. Mudah memaafkan. Ya, selapa pun. Ini gue perasa aku. Ini gue tak apuro mengawai diwiki sedulur. Saudari-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Injil hari ini, Yotok meneh melanjutkan Apa, rekoleksi kita tadi. Kamu adalah garam. Garam kuira ketonin ngeresep. Neng ngediwe dan mengubah Nilai yang tidak baik di tengah orang lain, Di tengah masyarakat, di tengah keluarga kita. Supaya yang hidup adalah nilai-nilai kristiani. Itu menjadi garam. Tanpa Ngetokke dari satu sisi. Rapat RT KB Uwang Sarujuk Bahwa iuran untuk listrik di jalan perkampungan Ditambah dan kena Setiap kepala keluarga 30 atau 50 ribu Setiap kepala keluarga Kita yang adil Neng kangeni bok rondo Seng orang duwe pametu Kui ora adil Neng kangeni juragan wedos Kui kurang Nah, saya ketemu Nah, suara kristiani di tengah masyarakat adalah Menyuarakan itu Ebok Seng mampu Bayar lwe oke Supaya bok rondo lan abis di Ora perlu iuran Kui jenengi mengubah Nilai-nilai Dan menjadi garam Amin Demikian juga Tentang lingkungan kita Jangan merasa serik Bahwa seseorang Lebih diperhatikan Dan dibantu Oleh lingkungan Daripada yang lain Orang jermung giliran Kamu kok bisa ngeragati anak Ini ngonobiasis masukkan lingkungan Giliran luang aku ya diana Kamu kok mampu Karena kita Kita sungguh-sungguh menanamkan Solidaritas Dari mana Ya Tuhan sendiri Solidaritas dengan kita Dengan mengorbankan hidupnya Untuk keselamatan kita Tetapi bukan hanya menjadi garam Baik yang kedua Mengajak kita Menjadi terang Kamu ini cahaya dunia Kota terletak di atas gunung Tidak mungkin tersembunyi Ketok Lagipula orang Tidak menyalakan pelita Lalu meletakkannya Di bawah gancang Melainkan di atas kaki dian Supaya Dikatakan Mener Sehingga menerangi Semua orang Di dalam rumah itu Jadi penderek Dalam Ketok Iman Kapercayaan Panjenengan Nganggu kalung Salib Walaupun Dodolane Neng warung Neng toko Gurine Salib Yang takkan Kok niku Enten Palang Nopo Jendengan Niku Katolik Nopo Bersambung Niku Anak Kulupung Meneng Gemaat Ojo Yang panjang Aku Dari Salib Gusti Katolik Amin Amin Sehingga Hidup kita Menjadi terang Bagi orang Lain Oh Katolik Seng Dibenjara Lutwi Ya Neng Seng Benci Saya Nake Ketangkep Ketangkep Korupsi Katolik Kristen Katolik Kristen Tetapi Jangan Kita ada Disana Tetapi Memberi terang Orang melihat Bahwa ada Cahaya Yang datang Dari Seseorang Karena Kesaksian Hidup Dan Pewartaannya Dan Jangan Takut Karena Negeri Kita Menjamin Suluh-suluh Dan Melindungi Memberi Perlindungan Bagi Setiap Warga Negara Dalam Beriman Waktu Waisa Saya Kesulu Baru Bisa Neng Ero Mokah Aku Tak Ngan Nga Wikonten Neng Sulu Bab Sulu Dulu Hiasan Waisa Keren Loh Terus Aku berpikir Piro Wong Budha Neng Sulu Ramung Sini Banget Tapi Masalahnya Bukan Sini Karoke Sini Jenek Kinyakinan Si Jiwe Dihargai Diangkat Sepadan Dan Dimuliakan Dan Itu Yang Terjadi Dengan Kota Solo Luar biasa Maka Lalu Saya Memberi Judul Konten Sayang The Real City Of Tolerance Karena Lebih Dahulu Jogja Mengklaim Atau Mempromosikan Diri Sebagai The City Of Tolerance Tapi Banyak Intoleransi Disana Lagi Aku Tak Tulis The Real City Of Tolerance Solo Mudah Mudah Panjen Temenan Pelakunya Adalah Panjen Dengan Dan Kita Semua Amin 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 Bahagia Hidup di lingkungan Dan Jangan Pernabusan Satu Terhadap Yang Lain Dan Terus Menerus Berdoa Untuk Keluarga Untuk Tetangga Satu Terhadap Yang Lain Supaya Tetap Untuk Bersan Amin Kemuliaan Kepada Bapak Dan Putra Dan Rok Kudus Ada Dua Umat Ada Yuk Kita Doa Umat Dan Dan Terima kasih Tua Wilayah Wilayah Templik Wangering Wilayah Santa Peresia Templik time Bilal Sabun But selamat menikmati